Intro Ayu Ting Ting pernah dicap janda gatel, kini keciduk berduaan dengan youtuber yang baru gagal nikah ini Dapur berita artis terkini JASTER Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Pernah dikatain janda gatel, Ayu Ting Ting kini keciduk berduaan dengan youtuber yang gagal nikah ini Tanpa malu-malu, Ayu Ting Ting dan youtuber tersebut ngeksis berdua di depan kamera Ayu Ting Ting dan sang youtuber bahkan banjir doa agar keduanya tetap menjalin hubungan baik Lentas siapa sosok youtuber yang berduaan dengan Ayu Ting Ting ini? Seperti diketahui, Ayu Ting Ting termasuk artis tanah air yang sudah lama menjanda Sejak cerai dari N.J. Baskoro pada tahun 2014 lalu, Ayu Ting Ting harus menjadi seorang janda Yang hidup sendirian Tak hanya itu, Ayu Ting Ting juga membesarkan sang putri Bilkis Humayro Razak tanpa bantuan suami Gendati begitu, Ayu Ting Ting mampu bertahan dan mengasuh Bilkis seorang diri Karirnya di dunia entertain bahkan moncer terus sampai sekarang Sayangnya dibalik kehebatan Ayu Ting Ting menjadi janda Tak menampik hujatan dan jajian yang tertuju pada sang biduan Ayu Ting Ting tak jarang mendapatkan omongan buruk karena statusnya yang menjanda Ayu Ting Ting pernah dicap janda gatel saat awal cerai dari N.J. Baskoro Ayu Ting Ting mengaku sempat sedih mendengar jajian tersebut dari orang lain Namun ia berusaha untuk kuat dan juga tegar Karena punya Bilkis yang membutuhkan sosok ibu seperti Ayu Ting Ting Memang benar gak bisa dibohongin manusia pasti ada rasa sakit hati, kesel, sedih, apalagi kita lagi sendiri Tapi balik lagi ada anak gue, ujar Ayu Ting Ting Kini sudah masa bodoh dengan omongan orang, Ayu Ting Ting baru-baru ini kepergok berduaan dengan Youtube terkenal Belansir dari unggahan Instagram pribadinya Terungkap sosok Youtuber yang berduaan dengan Ayu Ting Ting tersebut Rupanya Ayu Ting Ting masih asyik makan bersama dengan Boy William Dalam foto yang dipajang, Ayu tampak tersenyum semeringa dengan setelan kaos putih yang santai Begitu pula dengan Boy William yang mengenakan kaos hitam polos di sampingnya Bayan diajak jalan seharian Tom & Jerry, tulis Ayu Ting Ting Dari unggahan tersebut, banyak yang berdoa agar Ayu dan Boy berjodoh karena keduanya bernasib sama Yakni sama-sama gagal menikah Namun ada pula yang menyukai kedekatan Ayu dan Boy sebagai sahabat Pantah saja betah menjanda, diam-diam Ayu Ting Ting masih ngerap berjodoh dan dinikai berondong tampan ini Sayang harus berakhir patah hati gegara ini Ayu Ting Ting memang dikenal sebagai biduan dangdut yang menikahi paros cantik Hal inilah yang membuatnya kerap didekati oleh sejumlah pria tampan Mulai dari Ivan Gunawan, Syahir Sek, hingga yang terbaru Ada Sahrul Gunawan Meski kerap didekati pria tampan dan kaya, nyatanya hingga kini Ayu Ting Ting masih besar dengan status jandanya Padahal sudah banyak netizen yang getol menjandakan dirinya dengan banyak laki-laki Di balik bertanya ibu selatu anak ini menjanda, ternyata diam-diam Ayu Ting Ting justru terpikat Dengan pria berondong yang lama dikenalnya Usut punya usut pria tersebut memiliki usia yang 5 tahun lebih muda dari dirinya Meski terpikat usia yang lumayan jauh, Ayu Ting Ting tetap bencar menginginkan pria tersebut menjadi jadolnya Ayu secara belak-belakan mengaku hanya perlu membujuk Ayah Rozak dan Umi Kalsum untuk merestui hubungan keduanya Ada pun sosok berondong tampan yang dimaksud oleh Ayu Ting Ting adalah bantan kontestan Master Safe Indonesia Season 9 Yakni Victor Agustino Diketahui bahwa kini Victor Agustino berusia 25 tahun sementara Ayu Ting Ting bakal segera kepala 3 Kendati terpaut usia 5 tahun Victor Agustino justru sebuah sikap usia umurnya dengan Ayu biasanya berjodoh Jauh biasa itu usia ujar Ayu Ting Ting bukannya bagus ya jarak 5 tahun timpal Victor Agustino Tak disangka-sangka ucapan Victor ini bak melempar bensin ke dalam kobaran api Ayu Ting Ting kian berapi-api untuk bermimpi bisa berjodoh dengan pria berondong ini Katanya bagus kalau jarak 5 tahun tuh panjang gitu jodoh rezeki semua bagus ke depan Loh gue ngomong bener serius apalagi Ayu Victor kalau disatuin aduh gue udah gak kebayang deh beber Ayu Ting Ting Namun Victor Agustino menjelaskan pada Ayu jika ia tak berani untuk menikah muda Sebab dibayangannya menikah muda justru terkesan buru-buru dan kurang matang Dulu sempet mikir mau nika muda tapi seiring berjalannya waktu Oh itu semua mungkin kayak cara pikirku yang masih kenakan-kenakan Yang cuma mikirin cinta tapi sebenarnya hidup itu kan panjang Ungkap Victor Suntat saja Ayu Ting Ting pun dibuat semakin jatuh hati dengan sosok Victor Agustino Yang menurutnya sangat dewasa dan bertanggung jawab Sedangkan dilansir dari SuryaMalam.com Victor mengaku cita dirinya dan Ayu Ting Ting hanya dekat sebatas teman saja Keduanya tidak menjalin hubungan asmara seperti yang banyak diisukan Kita emang dekat sebagai teman aja gak dekat yang kayak gimana gitu Ujar Victor dikutip dari SuryaMalam.com Ketauan hamil duluan bagaimana kondisi Ayu Ting Ting setelah dilepih oleh sosok pria ini Padahal saat itu sedang mengandung 5 bulan Masalah Ayu Ting Ting bisa dibilang tidak baik-baik saja Paling tidak Ayu Ting Ting pernah merasakan bagaimana merananya sebagai seorang wanita yang sedang hamil Tapi tidak ada suami di sisinya Ayu Ting Ting memang sempat menikah dengan sosok pria ini Tapi cuma bertahan beberapa saat Ayu Ting Ting menikah dengan pria yang diduga adalah N.G. Baskoro Ayu Ting Ting menikah dengan N.G. pada 2013 Tapi bercerai tidak lama kemudian Ketika itu Ayu Ting Ting sedang mengandung Bilkis Titik aku terendah banget yaitu ketika berpisah ya Karin lagi naik-naiknya tiba-tiba descerai Ungkap Ayu baru-baru ini Ketika berpisah dengan N.G. Baskoro Ayu Ting Ting sedang mengandung dan usia kehamilannya memasuki trimester kedua Aku tuh pisah setelah Bilkis lahir tapi aku sudah pisah rumahnya pada saat aku mengandung Bilkis Usia kandungan 4-5 bulan Terang Ayu Beruntung Ayu Ting Ting kuat menghadapi masa-masa itu Usia aku masih muda banget sekitar 21-22 tahun lah Untungnya aku kuat, anak aku kuat Ujar Ayu Ting Ting Bagaimanapun juga Ayu Ting Ting merasakan kalut karena perpisahan dengan N.G. Di pikiran ku tuh, waduh gue stres anak gue masih dalam kandungan itu paling berat Sambung Ayu Ting Ting Namun dengan terhadapan masalah yang menimpannya Ayu Ting Ting bersyukur Karena dapat melanguinya satu persatu Terima kasih telah menonton!